Jujutsu Kaisen Chapter 236 Yang terkuat belum tentu tidak akan kalah ataupun mengalami kematian Pada Spoiler Chapter 236 Jujutsu Kaisen Diperlihatkan bahwa Gojo Satoru jadi Kiko Eh sorry sorry Sebenarnya admin harusnya udah buatin video lanjutan dari pembahasan admin kemarin soal Gojo melawan Sukuna Dimana admin katakan bahwa Gojo akan kalah telak Namun gak sempat-sempat admin bikin apalagi admin khawatir saat itu Gojo selalu mendominasi pertarungan Walaupun beberapa kali hampir kalah Oh iya sebenarnya admin jagoin Gojo ya bukan Sukuna untuk menang Namun bukan berarti admin benci Sukuna Karena memang berdasarkan feeling aja Sukuna ini pasti punya potensi terkuat Karena memang ia dijuluki sebagai Raja Kutukan Jadi saat melawan yang terkuat admin merasakan kekhawatiran pada awalnya Oke lanjut untuk Spoilernya Chapter dibuka memperlihatkan Gojo dan Geto sedang mengobrol Dan uniknya ini bukanlah flashback teman-teman Namun adalah alam bawah sadar atau mungkin alam lain Dimana kita tahu Geto sudah tiada alias sudah mati Jadi tahu kan maksudnya Ya inilah isi percakapannya Geto mengatakan Yoh satu ruh Kepada Gojo yang terlihat bodoh Gojo mengatakan ini mengerikan Geto mencibir dan mengatakan Gojo bersikap kasar Gojo mengatakan dia memberitahu murid-muridnya bahwa ketika kamu mati kamu sendirian Jadi dia berharap ini hanya imajinasi Geto bertanya siapa yang peduli Gojo menjawab itu penting tapi ayahku Tapi kemudian meninggalkan topik mengatakan dia menyerahkannya kepada Shoko untuk ditangani Jadi itu tidak apa-apa Geto bertanya bagaimana Raja Kutukan Gojo menjawab bahwa Sukuna adalah yang terkuat Dan dia bahkan tidak berusaha keras untuk itu Gojo mengatakan dia tidak yakin apakah dia bisa menang meskipun Sukuna tidak memiliki teknik Megumi Geto terkejut karena Sukuna membuat Gojo dari semua orang mengakui hal itu Gojo bilang dia memberikan segalanya Tubuhnya yang terlatih, teknik yang dia pelajari, bakat yang dia sikat, inspirasi dan kekuatan eksplosif Dia bilang dia ingin mereka mencapai Sukuna dan berharap itu akan sampai pada murid-muridnya Gojo bilang itu menyenangkan Gojo mengatakan dia merasa kasihan pada Sukuna karena dia tidak bisa memberikan segalanya untuk Gojo Geto mengatakan itu membuatnya merasa cemburu Tetapi jika Gojo puas dengan itu maka dia oke-oke aja Gojo mengatakan dia akan puas jika Geto juga ada di sana Untuk memberikan tamparan di punggungnya untuk memotivasinya Gojo mengatakan dia senang bahwa yang membunuhnya bukanlah waktu atau penyakit Tapi seseorangnya lebih kuat darinya Nah ternyata disini juga ada Nanami dan Haibara Nanami berkata bahwa dia pernah berbicara dengan Geto tentang menyerahkan semua pekerjaannya kepada Gojo Karena Gojo tidak menganggap Jujutsu sebagai sesuatu yang harus dijalani atau dilindungi Sebaliknya Nanami mengatakan Gojo cabul Karena dia menggunakan sihir untuk dirinya sendiri Tapi memuaskan Gojo mengatakan dia senang bahwa yang membunuhnya bukanlah waktu atau penyakit Tetapi seseorangnya lebih kuat darinya Nanami ikut untuk mengatakan bahwa itu menjijikan dari semua orang disini yaitu Gojo Kedengarannya seperti General Samurai Haibara menambahkan bahwa itu adalah sesuatu yang diperhatikan semua orang Tetapi tidak dapat dikatakan Nanami mengatakan dia tidak akan membenarkan saat-saat terakhir Gojo Tetapi akan merasa simpati untuknya Alias ia tetap menghormatinya Gojo berterima kasih kepada Nanami untuk itu Ketika Gojo bertanya bagaimana kabar Nanami Di saat-saat terakhirnya Nanami memberikan jawaban bahwa Yang pernah dia tanyakan pada Maisan dan dia telah menyarankannya untuk Pertama, pindah ke utara jika anda mencari sisi baru dari diri anda Dua, pindah ke selatan jika anda ingin tetap menjadi diri anda sendiri Nanami mengatakan dia memilih selatan tanpa keraguan Saat-saat terakhirnya dia tidak terlalu buruk berkat Haibara juga Gojo kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang ada di sana Yaitu Geto, Pak, Kepala Sekolah Yaga, Nanami, Haibara, Riko, dan Kuroi Beristirahatlah dengan tenang Gojo Satoru Yap, dari cerita alam lain ini Kita harus merelakan bahwa Gojo Satoru Sensei kita harus tiada dan dinyatakan tewas Dalam sebuah pertarungan Ini juga membuat angkatan Gojo hanya tersisa Shoko sendirian Jadi sebenarnya admin kasihan juga dengan Shoko Karena ditinggal sendirian Mungkin dari sekolah lain masih ada juga sih Seperti Uta Hime Tapi tetap aja Hanya tersisa Shoko sendirian Lanjut, kembali ke keadaan sekarang Sukuna akhirnya menjelaskan adaptasi Mahoraga Setelah Mahoraga menerima serangan Itu akan secara bertahap beradaptasi dengannya Dan semakin banyak serangan yang dibutuhkan Semakin cepat ia beradaptasi Waktu Sukuna mengatakan dia berharap Mahoraga menjadi panutan yang lolos Melalui Infinity Gojo Mahoraga pertama kali beradaptasi dengan Infinity milik Gojo Itu mengubah energi kutukannya Sehingga akan menetralkan ketidakbatasan teknik Gojo Dan ketika Mahoraga melakukan tebasan Itu tidak sama dengan Sukuna Ini memperluas target teknik kutukannya Tidak hanya ke Gojo Tetapi ke luar angkasa dunia itu sendiri Wow, kekuatan yang sangat luar biasa ya Lalu kemudian kita melihat Gojo telah dipotong menjadi dua Saat Sukuna menjelaskan bahwa ketidakterbatasan itu tidak masalah Jika seluruh dunia dapat dipotong Sukuna berkata Kerja bagus Gojo Satoru Aku tidak akan pernah melupakanmu Seperti yang dikatakan Sukuna Jangan kecewakan aku Narator menjelaskan Tanpa ada saat merasakan kesedihan atas kematian Gojo Salah satu yang datang adalah Dewa Petir Hajime Kasimo Wow, akhirnya Walaupun Admin cukup sedih dengan kepergian Gojo Tetapi inilah saatnya Kasimo untuk unjuk gigi Admin beneran penasaran dengan teknik kutukan yang dikatakannya Hanya sekali pakai Dan hanya digunakan untuk mengalahkan Sukuna Jadi apakah bisa? Sebagai tambahan juga bahwa dengan kematian Gojo Satoru Ini akan membuat Yuji sebagai protagonis utama Atau MC asli Jujutsu Kaisen Akan bisa berkembang Karena jika sampai Gojo yang menang Maka Yuji tidak akan mendapatkan kesempatan itu Lagi pula guys Admin juga sudah wanti-wanti akan datangnya hari ini Soalnya selain perkembangan Sang MC Kita juga belum diperlihatkan teknik sekali pakai Kasimo Lalu peran Maki sebagai manusia super Yuta yang kemungkinan akan balas dendam kepada tubuh Geto atau Genjaku Dan masih banyak hal lainnya Jadi saran Admin untuk mengikuti cerita Jujutsu ini Kita harus menutupi kesedihan kita dengan tetap melihat ke depan guys Peran Sang Terkuat mungkin sudah cukup sampai disini Kematian pertamanya mungkin sebagai percobaan awal GG Akutami Sensei Untuk mengetes reaksi pembaca Dan itulah kenapa beliau dihidupkan lagi dan mendapatkan gelar sebagai yang terkuat Namun orang lupa bahwa sekuat apapun dirimu Tetap saja bisa kalah dan mengalami kematian Karena ingat tidak ada yang abadi di dunia ini Jadi ya bagi kalian yang mungkin kesel sama Sukuna Tunggu aja Sukuna bakal kalah kok Entah sama Kasimo nantinya atau dengan orang lain Terutama murid-murid Gojo So itu saja pembahasan menyedihkan kali ini ya Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe